. Langkah 1, kamu sedang angkat kayu ke pondok gergaji. . Eh ternyata kamu gak, apakah kamu sudah mendapatkan banyak kayunya? Iya ini, kayunya sudah kuangkat. Baiklah kalau begitu, kamu simpan saja di sini. Langkah 2, cari dan ambil kayu lagi. Langkah 3, ambil gergajinya. Langkah 4, cari pohon yang cocok di sini. Langkah 5, mulai memotong pohonnya. Langkah 6, kembali ke pondok gergaji. Langkah 7, angkat dan masukkan kayu yang kamu peroleh itu ke dalam angkutan mobil pikap. Langkah 8, jika semuanya sudah di dalam angkutan, ayo kamu kendarai mobil pikap ini hingga sampai ke toko mebel. . Sebentar lagi kamu sampai. Langkah 9, kamu pun sudah sampai di toko mebel. Langkah 10, masuk ke dalamnya. Langkah 11, parkir di sini saja. Setelah parkir di sini, kamu meminta orang yang ada di toko mebel tersebut membantu menurunkan kayu yang ada di angkutan mobil pikap ini. Ayo bantu aku buat menurunkan kayu yang ada di angkutan mobil pikap itu. Langkah 12, kamu sedang mengangkat kayu dengan orang yang bekerja di toko mebel. Langkah 13, bawa kayunya ke toko mebel. Permisi pak, ini kayu yang ditebang sudah kami bawa yang lebih banyak. Oh kalau begitu, simpan semua kayu itu ke sana. Baiklah. Langkah 14, simpan kayu yang dipegang ini ke tempat yang kosong. Wufat, akhirnya selesai juga kita mengangkatnya ke sini. Eh tapi, masih banyak lagi loh yang harus kita angkut dari mobil pikap itu. Benarkah? Ya sudahlah kalau begitu. Terima kasih pak, besok kemungkinan akan ada lebih banyak lagi kayu yang akan saya kirim ke toko mebel ini. Iya, sampai jumpa lagi besok. Sudahlah, aku masuk saja. Keesokan harinya, kamu membawa kayu lagi. Tapi kamu membawanya untuk diangkut sama kereta api. Aku mengizinkan kamu untuk menyimpan semua kayu yang kamu bawa ke gerbong kereta itu. Iya, kalau begitu silahkan saja. Langkah 15, kayunya sedang diangkat untuk disimpan ke gerbong kereta yang kosong itu. Tak lama sebelum 7 menit, semua kayu yang telah kamu bawa sudah tersimpan semua di gerbong kereta itu tanpa adanya masalah. Terima kasih sudah membawa semua kayu untuk kereta itu. Iya, sama-sama, semoga saja pembawaan kayu itu selamat sampai tujuan. Langkah 16, kereta yang mengangkut kayu yang kamu bawa itu pun mulai berangkat. Setelah pagi hari berlalu, kamu pun memulai pekerjaanmu untuk mencari kayu yang lebih banyak lagi. Langkah 17, kamu mulai melanjutkan pekerjaannya. Satu jam kemudian, kamu mampu menyelesaikan penebangan pohon yang begitu cukup banyak. Oke, kali ini sepertinya sudah cukup, dan mungkin sekarang aku istirahat dulu. Dan nanti akanku lanjutkan lagi. Kuah pepohonan di hutan ini sudah ditebal dan digusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin dibalas dendam akan terjadi. Kamu batu saja habis makan, dan setelah ini kamu istirahat dulu. Ufet hari yang melelahkan, aku hampir saja bermalas-malasan dan tidak ingin melanjutkan pekerjaanku. Tetapi, mungkin aku tak banyak waktu lagi untuk istirahat begini, aku harus ke hutan untuk menebang pohon yang lebih banyak lagi. Duh, kalau gitu aku harus cepat ke sana, dan tak boleh lambat atau aku akan dipecat. Langkah 18, cepat pergi ke mobil pikap, supaya kamu cepat mendapatkan pekerjaanmu kembali. Terima uang ini. Hei, sama-sama. Pada saat perjalanan, kamu mempercepat paksa mobil ini, karena kamu takut telat. Pada saat perjalanan, kamu mempercepat paksa mobil ini, karena kamu takut telat. Duh, macet. Tapi untuk saja macetnya tidak terlalu parah. Itu cuaca sudah mulai mendung, tapi aku tak tahu apakah aku diizinkan untuk melanjutkan pekerjaanku lagi atau tidak. Tetapi yang namanya pekerjaan aku sangat membutuhkan itu sama sekali, tidak mungkin ku tak mau. Langkah 19, kamu pun sampai tak lama kemudian, tetapi cuaca sudah mulai memburuk. Sampai akhirnya, aku harus cepat-cepat turun sekarang. Langkah 20, cepat keluar dari mobil, dan ambil alat penebang. Dan sekarang, pergi menuju tempat penebangan. Langkah 21, kamu akan segera menebang pohon di wilayah ini. Tunggu dulu, sebelum menebang kamu melihat sesuatu. Kamu melihat ada sebuah mobil jeep yang sebenarnya kamu tidak pernah melihat ada mobil jeep di wilayah ini. Mobil jeep siapa itu? Aku baru pertama kali melihatnya di wilayah ini. Eh tapi kan, yang namanya kendaraan tidak boleh berada di wilayah penebangan dan itu harus dihindari. Langkah 22, kamu menghampiri mobil jeep itu buat menegurnya supaya tidak berada di wilayah penebangan ini. Namun, pada saat kamu melihat ke jendelanya, kamu tidak melihat ada pengemudinya. Dan jadi kalau begitu kamu pun menaiki mobilnya untuk memindahkan mobil ini ke tempat yang lain. Tapi, sebelum kamu membuka pintu mobilnya, kamu melihat sebuah cahaya lampu mobilnya. Ternyata, itu adalah sebuah lampunya mobil jeep. Tetapi mobil jeep itu kelihatannya mengarah kepadamu dan juga kelihatannya akan menampak. Mobil jeep itu semakin mendekat. Pintu mobil jeep ini tidak bisa dibuka. Kamu mencoba melarikan diri, tapi ini sudah terlambat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!